Pemka Pandeglang melalui Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan pemahaman para pengusaha di wilayahnya tentang lingkungan hidup dengan menggelar sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Kamis 24 Juni di Pandeglang. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, Tati Suwagi Harti mengatakan sosialisasi tersebut menetipberatkan pemahaman para pengusaha akan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja serta peraturan pemerintah PP No. 22 tentang lingkungan hidup sebagai turunannya. Harapnya, Undang-Undang dan peraturan tersebut dapat dipahami secara benar sehingga membantu para pengusaha saat melakukan perjanjian ataupun menyusun komitmen serta mengimplementasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik. Misalnya dengan tidak membuang limba ke sungai, tidak menjemari air, udara, dan tanah yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Mempelajari lebih detail lagi Undang-Undang baru, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan PP, PP turunannya, yaitu PP No. 5, PP No. 22 tentang lingkungan hidup. Kalau PP No. 5 tentang izin perusaha berbasis ISIKO dan PP No. 30 tentang agama hidup. Jadi PP-PP ini yang mengatur agar mereka itu takat hukum, takat hukum, takat hukum, menjaga lingkungan, takat hukum, perizinan sebagai seorang namestinya. Diketahui, pemerintah daerah telah mempermudah perizinan untuk membuka investasi sebesar-besarnya bagi para pengusaha. Akan tetapi, pelaku usaha harus taat aturan, seperti menempuh izin analisis dampak lingkungan atau amdal, utamanya bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan dan menghasilkan limbah B3. Wajib melakukan pengelolaan limbah secara baik, demi terjaganya kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara, Muartang. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Rangga Eka Putra